Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Irulin TV Buat sebagian besar dari kalian, pasti pada suka nonton superhero dari luar negeri atau dari dalam negeri Hehehe, sama saya juga Kisahnya yang seru dan unik karena menceritakan seorang yang mempunyai kemampuan khusus Seperti mengeluarkan listrik, bernafas dalam air, dan lain sebagainya Dan kali ini, saya akan membahas daftar manusia dengan kekuatan super di dunia nyata versi Irulin TV Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke guys, seperti biasa, kita intro dulu Ade Putra Pada tahun 2019, viral video seorang siswa SMA yang mempunyai energi listrik Namanya Ade Putra, dari SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Siswa SMA yang dijuluki manusia listrik ini, mampu membakar kertas melalui aliran energi listrik yang ada di dalam tubuhnya dengan perantara ranting kayu Ada beberapa Ada beberapa Ada beberapa video yang telah diunggah Video pertama memperlihatkan siswa tersebut sedang berada di depan sebuah warung dengan masih menggunakan seragam pramuka Menunjukkan kebolehannya membakar kertas tanpa menggunakan korek api Melainkan hanya menggunakan sebuah benda yang tampaknya itu adalah sebatang kayu Bang, emangnya kayu bisa menghantarkan listrik ya? Ya, ya bisa dong Kalau kayunya basah kena air Kalau kayunya basah kena air Kertasnya kan basah juga Dan gak bisa kebakar dong cinta Ya mungkin itu bukan kayu tapi besi Udah ya Seripi, saya jelasin dulu Dan bisa dilihat hasil yang didapat Kertas yang ditunjuk tersebut bisa langsung terbakar Pada video kedua lebih seru lagi nih guys Ia mulai menunjukkan kebolehannya di depan teman-teman di kelasnya Terlihat dia merobek tisu jadi potongan kecil-kecil lalu diletakkan pada meja Dan dia langsung menunjukkan kemampuannya dengan menarik potongan tisu itu dengan telapak tangannya bagaikan magnet Wah, wah Tubuhnya mengandung listrik statis seperti mutan di film Marvel Studio ya guys Terdapat juga video dia menunjukkan kekuatan listrik Pada gurunya dengan cara sang guru berjilbab coklat diminta menyentuh tangannya Lalu, seperti yang dapat kalian tebak nih guys Guru tersebut pun kaget karena merasa seperti di strum listrik Hah, sebenarnya saya juga bingung Dari mana arus listrik dalam tubuh anak ini? Apakah dia sudah tersambar petir? Atau... Atau... Jangan-jangan dia adalah petir men Superhero listrik dengan kearifan lokal Hehehe Mana ada superhero petir men Ngarang aja Ade merupakan anak ketiga dari pasangan Mahidin dan Siti Aisah yang beralamat di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Saat terakhir kali ditemui di rumahnya Ade mengaku tidak ingin lagi memperagakan aksi membakar kertas atau trik lainnya Karena tidak diperbolehkan oleh ibunya Wah, ada apa ya kira-kira? Menurutnya, energi itu memang benar-benar ada dan dia bisa mengendalikannya Kalau ibunya mengizinkan kembali, Ade akan melakukan hal tersebut lagi nih guys Katanya sih begitu Ya, gak tau lah ya Hehehe John Chang Ternyata tidak cuma Ade putra saja Di Indonesia, masih ada satu lagi orang yang mempunyai kemampuan yang mirip seperti dia Dan orang itu adalah John Chang Dia juga bisa melakukan banyak hal dengan energi berbahaya ini nih guys Seperti menghasilkan listrik sendiri atau mengalirkannya sesuka hati Chang mengaku, ia mendapatkan kekuatan listrik tersebut bukan karena faktor gen Melainkan dengan cara berlatih Sayangnya, pria pemalu ini pada akhirnya memilih menghilang Ya, bukan menghilang seperti itu juga sih Padahal, ia pernah membelalakan mata dunia Chang bisa memanipulasi listrik Itu artinya, ia juga mampu mengeluarkan sengatan listrik kecil hingga yang begitu besar Hal ini pernah ditunjukkan dalam sebuah video dokumenter Saat itu, dia mencoba untuk membakar sebuah kertas oran dengan energi listrik yang dikeluarkannya dari tangan Wah, seperti sihir aja ya guys Hehehe Menurutnya, membakar kertas dengan listrik merupakan hal yang bisa dilakukan Tapi untuk mewujudkannya, butuh energi yang benar-benar besar Kertas gak akan terbakar hanya dengan listrik belasan volt Tapi kekuatan setengah petir mungkin bisa melakukannya Wah, wah, hati-hati ya kalau ketemu sama orang yang seperti ini Hehehe Pria ini mengaku bisa memanipulasi listrik karena ia memang berlatih pada seorang guru Lalu dia mengasah kemampuannya sendiri hingga bisa sehebat itu Hmm, sebenarnya siapakah John Chang itu? Apakah dia adalah murid lain dari Kakashi Hatake? Tulis di kolom komentar Slavisa Pacik Nah, jika tadi dari Indonesia Kali ini ada juga dan terbaru namun dari luar negeri nih guys Namanya adalah Slavisa Pacik Dia adalah manusia listrik dari Serbia Pemilik rekor jenis volt dua kali ini pernah menunjukkan kemampuannya Dalam menyalakan lampu menggunakan tubuhnya di Dubai Kemampuan unik Pacik telah membuat bingung ilmuwan di dunia Tubuh Pacik bisa menjadi isolator, konduktor, dan akumulator listrik Tidak hanya itu saja, dia juga merupakan manusia pemanas Berarti saat dia bikin foto dan video, jadi video panas semua ya bang? Gak gitu juga konsepnya, Seripih Sudah, kuduga Hehehe Udah, makan dulu sana Pacik dapat menahan listrik bertegungan tinggi Tanpa merasa kesetrum seperti layaknya manusia bumi biasa Sebuah video Youtube menunjukkan kemampuan pria ini Menyalakan bola lampu dengan tubuhnya Dia bahkan memasak sosis dengan menggunakan energi Yang tersimpan dalam tubuhnya tersebut Wow gak tuh, telur taruh di kepala Auto masak kali ya Hehehe Pacik mendapatkan bakat aneh itu ketika berusia 17 tahun Saat bekerja di bengkel, pagar logam menjadi hidup setelah secara tidak sengaja telah teraliri listrik olehnya Bahkan, saat teman-temannya tersengat listrik, pacik tidak merasakan apa-apa Sejak itulah pacik menyadari bahwa listrik telah menjadi temannya Tahun 1983, pacik mengukir namanya untuk pertama kali di buku jenis world record Saat itu, tubuhnya dialiri listrik dengan kekuatan 20.000 volt Tentu saja, pacik tidak merasakan apa-apa Yah, namanya juga berteman dengan listrik kali ya Tidak seperti kamu Iya kamu, yang bermusuhan dengan air Alias jarang mandi Hehehe Dia menjadi manusia tercepat saat memanaskan segelas air Hingga mencapai 97 derajat celcius Dalam waktu 1 menit 37 detik Hanya dengan kedua tangannya saja Gimana nih? Wow aja atau wow banget? Hehehe Johnny Lim Johnny adalah orang keturunan Tionghoa pertama yang masuk KKO Corps Komando Angkatan Laut di tahun 1957 Yang sekarang berganti nama menjadi marinir Johnny Lim adalah pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Saat negara lain berperang dengan pasukan penembak Jitu Johnny punya senjata jarum beracun yang dia semburkan dari mulutnya Dan jarak semburan jarum itu bisa meluncur sejauh 50 meter Saat Basra meminta Johnny menunjukkan semburan mulut berbisa yang jadi andalannya Johnny pun membuktikannya Kemampuan Johnny menyemburkan jarum, paku, dan kail pancing ini diklaim satu-satunya di dunia Bahkan sebelum jarum beracun itu disemburkan Johnny mematahkannya menjadi dua bagian Tujuannya, apabila sisi jarum yang tajam masuk ke dalam tubuh musuh Maka patahan kecil akan sulit dicari Dan racun cepat menyebar ke seluruh tubuh lewat peredaran darah Saya dulu masih kecil nakal sekali Suka sembur kacang hijau dari jarak dekat saja Lama-lama bisa sampai puluhan meter Sekarang kalau saya latih orang sembur begini Mereka sampai nangis-nangis gak kuat Bahkan sampai ada yang keluar darah dari matanya Kata Johnny saat ditemui di rumahnya di Jalan Kembang Kuning nomor 18 Surabaya Sosok Johnny memang spesial Pria yang punya pangkat dan nama lengkap Sersan Mayor Marinir Johnny Matius ini merupakan anggota Satuan Intai Amfibi Korps Marinir Saat Indonesia aktif dalam penumpasan pemberontakan operasi Dwi Kora PRRI atau Permesta D1 atau TII G30S RMS Hingga operasi tempur di Aceh dan operasi Seroja di Timur Timur Johnny sigap di garis depan Hingga saat ini Meski sudah masuk masa purna tugas Tapi kegiatan Johnny tidak pernah surut Johnny masih kerap diundang untuk memotivasi anggota marinir Angkatan Laut di seluruh Indonesia Wah keren ya guys Bisa menembak dari jarak jauh menggunakan mulut Tidak ya Prakapujiono Wah yang satu ini menggunakan tenaga dalam nih guys Salah satu anggota Kopassus memanfaatkan ilmu beladiri Berupa tenaga dalam ketika mencari korban tanah longsor di kampung Maseng Cijeruk Bogor Prajurit Kopassus ini bernama Prakapujiono Pujiono mengaku hanya menjalankan perintah atasan Untuk membantu mencari korban tanah longsor Karena dia memiliki kemampuan tenaga dalam Pujiono mengatakan ilmu beladiri yang dia pelajari adalah merpati putih Sumber tenaga dalam yang dia dapatkan berasal dari teknik olah napas energi elektromagnetik Menurutnya untuk menemukan itu kita menggunakan teknik pengolahan pernapasan untuk mencari objek yang kita cari dengan suhu tubuh Dia mengatakan energi elektromagnetik yang dia keluarkan disalurkan melalui telapak tangan Dari situlah Pujiono mendeteksi energi-energi yang ada di alam Energi elektromagnetik yang kita pancarkan dengan tangan itu untuk memancarkan energi yang kita keluarkan ke objek Dan memeriksa objek-objek yang dirasa berbeda Wah keren banget ya Bisa gak ya digunakan untuk mencari hp atau kunci yang hilang gitu? Pujiono mengaku kesulitan menggambarkan apa yang dia rasakan saat proses pencarian para korban longsor Dia mengatakan tiap unsur seperti tanah dan lingkungan punya energi yang berbeda Ben Underwood Oke jika tadi dari Indonesia Kali ini ada yang dari luar negeri nih guys Yang juga memiliki kemampuan yang hampir serupa kali ya Kalian kenal Daredevil? Seorang superhero buta yang dapat mengetahui keberadaan musuh hanya dari pantulan suara Di dunia nyata, ternyata ada seorang anak yang memiliki kemampuan seperti Daredevil Dia adalah Ben Underwood Seorang anak yang memiliki kemampuan sonar layaknya Daredevil Ben Underwood adalah seorang yang terlahir dengan kedua mata yang buta Walaupun seperti itu, Ben mampu beraktifitas seperti layaknya orang normal tanpa bantuan siapapun Sejak usia 3 tahun, Ben telah mampu beraktifitas seperti orang normal pada umumnya Kemampuan Ben terus terasa hingga dia mampu melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang buta pada umumnya Dia bisa mengendarai sepeda, bermain basket, sepatu roda, dan hal lainnya tanpa kesulitan sama sekali nih guys Tentu kemampuan Ben menarik perhatian para pakar Setelah diteliti, ternyata Ben memiliki kemampuan melihat menggunakan bantuan sonar dan suara alias ekolocation Kemampuan ekolocation ini umumnya dimiliki kelelawar dan hewan dengan penglihatan yang sangat rendah Bahkan, Ben memiliki kemampuan yang mirip seperti ular Dia bisa mengenali sesuatu hanya dengan menjelurkan lidahnya saja Wah, keren ya Nina Kulagina Nina Kulagina lahir pada 30 Juli 1926 Merupakan salah satu ahli telekinesis paling terkenal di dunia Telekinesis sendiri merupakan kemampuan untuk memindahkan atau menggerakkan benda dengan kekuatan pikiran Bahkan, Nina mampu menerbangkan sebuah bola hanya dengan kemampuan pikirannya Dan juga menggerakkan sebuah sendok tanpa menyentuhnya Yang lebih hebatnya lagi, Nina mampu memisahkan kuning dan juga putih telur hanya dengan melihatnya saja nih guys Nina Kulagina adalah salah satu yang tercatat sejarah untuk kemampuan telekinesis Ia pernah mengatakan tentang asal-usul bakatnya merupakan turunan dari sang ibu Pertama kali sadar tentang bakatnya adalah saat ia masih remaja Saat pertama kali ia mengetahui adanya kemampuan yang berbeda dalam dirinya, ia sempat bingung Secara mendadak, benda di sekitarnya berterbangan Ada 40 orang peneliti dari Rusia yang pernah meneliti kemampuan spesialnya Bahkan nih guys, ada 2 orang peneliti yang mendapatkan hadiah Nobel karena proyek penelitian terkait telekinesis Hingga saat ini, fenomena telekinesis sendiri masih banyak diperdebatkan karena belum adanya penjelasan secara sains Oke guys, itu dia manusia dengan kemampuan super di dunia nyata versi Irulin TV Gimana nih guys? Menurut kalian, kekuatan orang-orang tersebut itu nyata atau ada trik khusus nih? Langsung saja, tulis di kolom komentar ya Jangan lupa tonton konten lainnya juga di channel ini Karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur di sini Dukung terus channel Irulin TV Apaan sih Srivi? Aku bang aku Ya deh Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan show app Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke saya Irul undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya Subscribe Srivi, subscribe Oh wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!